Yo, friends! Percaya nggak kalau gue itu orangnya beruntung banget, ya? Jadi, misalkan main game, kita dapet hadiah random. Nah, gue itu biasa dapet pilih sesuatu item yang rare dan amazing, friends, ya? Gue juga nggak ngerti kenapa gue seberuntung itu, ya? So, di video kali ini, gue bakal membuktikan kepada kalian seberapa beruntungnya gue, seberapa hokinya gue, ya? Jadi, ceritanya gue udah beli ini, friends, bare bricks, ya? Oh, ya, by the way, buat kalian yang nggak tau bare bricks, bare bricks itu mainan yang sekarang lagi ngetrend banget, lagi heboh banget di Indonesia, ya? Kalian bisa lihat, friends, langsung di Instagramnya. Nah, ya, Instagramnya adalah bare bricks Indonesia. Jadi, sebenarnya bare bricks itu mirip banget dengan Lego, sih, ya? Cuman, bedanya bare bricks itu kepalanya semuanya beruang, friends, ya? Dan ukurannya macem-macem. Nah, ya, dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dan kerennya itu, si bare bricks itu, dia itu sering collab dengan brand-brand terkenal, ya, kayak Bape, kemudian ada anime, friends, ya? Ini ada Doraemon, lucu banget. Ini lucu, friends. Ini gede banget, ya? Ini mulus banget, dan ya, keren sih ini bare bricks-nya, men. Buset. Bahkan ada yang segede manusia, ya? Dan ini terbuat dari kayu, friends. Harganya udah... Kita lihat-lihat lagi, ya? Nah, ini ada yang kecilnya, friends. Ya, lu bayangkan segede gini, harganya 32 juta, ya? Bahkan ada J. Chou, friends, ya? Ini J. Chou main bare bricks juga, ya? Wih, Kapten Tsubasa, friends, ya? Ini keren, sih. Ini gue pengen beli, sih. Legend banget. Wakabayashi, friends. Ya? So, kepalanya tetap beruang, tapi desainnya disesuaikan, ya? Ini ada Emily Gould, friends. Dia itu cosplayer top dunia. Ternyata beliau pun main ini, friends. Bare bricks, ya? Wih, ini bare bricks-nya lucu banget, sih, ya? Nice. Akhirnya gue menemukan, friends. Ini dia, bare bricks versi Iron Man. Gila, buset. Ini keren banget. Ini gue pengen. Ini berapa duitnya? Harganya, ya? Ini gede, sih. Nah, friends, gue beli bare bricks, ya? Satu dus set. Ya, ini yang kecil. Ukurannya 7 cm. Dan serunya, ini itu kita dapetnya random, friends. Ya, nah ini kalau kita perhatikan, kemungkinan-kemungkinannya kita dapet yang ini, friends. Oke? Dan gue sebenarnya lagi ngincer yang super rare. Ya, nah ini. Gue lagi ngincer yang ini, friends. Artis Morris, friends. Jadi, di dunia bare bricks ini, itu si Morris ini bener-bener super rare, ya? Bahkan di dalam sebuah dus ini belum tentu kita dapet ini. Karena peluangnya cuma 2,08, friends, ya? So, buat kalian yang mau beli, ya? Ini isinya 24, friends. Satu dus kecilnya, kalian bisa beli satu dus kecil ini harganya 110 ribu, ya? So, kalau kalian mau beli satu box gede gini, setinggal 24 x 100 ribu. Kurang lebih hampir 3 juta, friends, ya? Dan gue beli dengan harapan dapet Morris, ya? So, langsung aja kita akan pilih. Oke, gue pilih dari yang paling tengah. Nah, ini dia, friends. Ya, apakah percobaan pertama gue langsung mendapatkan Morris? Ya, kita akan lihat. Karena, friends, kalau kita dapet Morris, ya? Kita jual lagi itu harganya bisa berkali-kali lipat, men. Karena memang rare dan jarang orang punya, ya? Ya? Boah! Ini gue dapet yang motif dari robot Voltron. So, ini tuh 9% friends peluangnya. Jadi, ya, so-so lah, ya? Kedua, gue ambil yang ini, ya? Nah, ini dia. God, please. Semoga ini Morris. Semoga kali ini gue hoki, ya? Amin! Jadi, ini tuh bare bricks-nya ukurannya yang paling kecil. 7 cm, ya? Harganya 110 ribu, friends. Ya? Ah, man. Gue dapet yang basic, ya? Ini zonk, sih. Ya, jadi kalau kalian beli, dapet ini, ini zonk. Hah! Gak apa-apa, friends. Ada percobaan ketiga, ya? Biasa yang ketiga ini berhasil, men. Kita ambil yang paling pojok kanan atas, ya? Nah, ini dia. Jadi, ini masih segel, friends. Ini beneran masih segel. Gue mau buka satu persatu, ingin menunjukkan seberapa kehokian gue. Kayaknya gue harus jutsu dulu, friends. Gue yakin dan percaya ini adalah Morris. Yes, ini dia adalah Morris, ya? Biasa, positive thinking itu add-on, friends. Man. Wah. Ini lumayan, sih. Ini gue dapet seri yang Kings, men, friends, ya? Walaupun peluangnya 6%, tapi ini bisa dikatakan cukup rare. Nah, friends. Kalau kalian beli satu, harganya 110 ribu, ya? Kalian dapet 1 bare bricks dan 1 kartu, friends. Jadi, ini kartunya adalah gambar karakter bare bricks yang kita punya, ya? Nah, ini dia, tokoh utamanya si Kings, men. Ya, gue suka sih filmnya dan gue cukup seneng sih dapet ini, friends. Ini dia bare bricks. Jadi, ukurannya lebih gede dari Lego. Dan kerennya itu dia itu kepalanya beruang, ya? Dan karakternya banyak banget. Bare bricks collab dengan movie, anime, semuanya dia collab. Cobaan keempat, kalian juga di rumah doakan, friends, ya? Ah, men. Ini dapet si Itty. Film horror yang cukup heboh, friends. Nah, ini dia. Oke, gue mulai tegang, friends, ya? Ada apa dengan kehokian gue hari ini, ya? Kok kayaknya menghilang gitu aja, ya? Kita udah membuang hampir 600 ribu. Semoga ini Morris. Amin. Friends, gue dapet 2 basic bare bricks. Ini zonk banget. Kaisen! Kai! Nah, friends, karena gue udah mulai panik, ya? Karena 6 box udah gue buang, ya? Dan dapet basic 2. So, kayaknya keberuntungan gue dimakan habis sama si Kai, ya? Ini anak gue, friends. Kai, pilih salah satu, Kai. Mau yang mana? Pilih! Come on! Pilih! Pilih! Pilih, pilih, pilih yang mana? Yang mana, Kai? Ambil, Kai. Ambil, Kai. Oh, dia milih ini, friends. Ini, ya? Yakin ini? Yakin? Kita akan lihat, friends, ya? Apakah pilihan si Kai ini sesuai nggak, ya? Kai, kalau kamu salah, ya? Hukumannya adalah nggak akan dapet susu selama 3 hari. Kai, semoga, ya? Apakah ini artis Morris, Kai? Kai? Friends, ya, Kai. Sebelumnya, papi dapet ini, Kai. Kakai dapet ini juga, ya? Udah, Kai. Kamu juga, Kai. Kurang beruntung, eh? Ini? Udah? Ya, ini anak gue dapet ini. Si Iti, ya? Dan kemudian sebelumnya gue juga dapet ini, friends. Berikutnya, gue udah mulai pesimis, friends, ya? Ternyata keberuntungan gue nggak berlaku di Bad Bricks, ya? Lu bayangin, friends? Gue yakin ini, Morris. Gue yakin, friends. Gue yakin, ya? Feeling gue ini mengatakan kalau kali ini kita dapet artis Morris, friends. Minimal artis yang biru, lah, ya? Nah, ini, ya. Oke? Gue yakin, friends. Ruangnya 8%, friends. Standart, ya? Nyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah, friends. Ini dapet yang basic, friends, ya? I'm done. Oke. Enough. Sekarang gue buka suatu dua, friends, ya? Nggak mungkin dong. Buka dua ini. Dua-duanya zonk kan? Gue yakin ini salah satunya ada yang bagus, friends. Jadi gue dapet basic warna kuning empat. Basic putih dua, ya? Hah, kayaknya gue harus panggil istri gue, deh, ya? Piki! Piki! Pilih dua, lah. Gue udah mulai frustasi, men. Jadi udah mulai. Hampir setengahnya, friends, ya? Bisa dikatakan, so far ini dapet zonk semua gue, ya? Jadi gue bakal coba panggil si istri gue buat bantuin gue. Siapa tau dia keberuntungannya lebih hebat, ya? Pilih, ya? Satu lagi. Satu lagi, nih, friends, ya? Ini pilihan istri gue, friends. Ya? Pokoknya, kalo sampe ini dapet yang kuning lagi, ya? Kita harus ke meja hijau, kayaknya, ya? Kalo lu dapet yang ini lagi, ya? Oh, ada tiga. Empat, Adan. Ini gue dapet tiga. Kamu dapet, kaya dapet. Kaya dapet satu. Saya dapet satu. Kamu dapet satu, ya? Wah, kita romantis, ya? Bayar. Kita romantis, friends. Dapet keluarga, dapet karakter horor, ya? Ini nih, pilihan lu, ya? Udah lu yang buka, lah. Gue mau udah prestasiin. Nih, friends. Kali ini istri gue yang suruh buka, ya? Gue gak mau liat. Kenapa ketawa, Adan? Hah? Coba, coba, Ciri. Pagi! Pagi, pergi! Pagi! Kaisen, ya? Mulai sekarang, sampe kamu umur 10 tahun, gak usah beli lagi mainan, ya? Ini mainannya udah banyak, ya? Bear Bricks, warna kuning, ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya? Jadi, kamu main ini aja sampe gede, ya? Oke? Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah 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 Jangan menyerah